Siapkan tenaga terampil dan profesional, SMK Mohamadiyah II Karanganyar adakan uji kompetensi profesi pramun niaga yang melibatkan lembaga sertifikasi profesi provinsi Jawa Tengah beserta dunia industri. SMK Mohamadiyah II Karanganyar merupakan amal usaha Mohamadiyah yang bergerak di bidang pendidikan di bawah binaan Majelis Dikrasmen Pimpinan Daerah Mohamadiyah Kebupaten Karanganyar. SMK Mohamadiyah II mempunyai jurusan akutansi, administrasi perkantoran, pemasaran, dan tata boga. Dalam tolak ukur suatu keberhasilan proses pendidikan adalah diterimanya output kelulusan siswa sekolah menengah kejuruan di dunia industri. Untuk itulah SMK Mohamadiyah II Karanganyar mengadakan uji kompetensi profesi pramun niaga. Ya, kegiatan pagi hari ini tadi adalah uji kompetensi yang diadakan oleh LSP B3 Provinsi Jawa Tengah Untuk anak-anak jurusan pemasaran yang berjumlah 107 di mana anak-anak diukur sejauh mana kompetensi yang bisa dilaksanakan Atau kompetensi yang mereka dapatkan dari sekolah ini supaya nanti bisa dijadikan bekal untuk bekerja di dunia industri. Uji kompetensi profesi ini diikuti oleh 107 siswa SMK Mohamadiyah II Karanganyar yang mengambil jurusan manajemen pemasaran. Dalam pelaksanaan ujian, siswa-siswi diharuskan mempunyai kecakapan dalam mendisplay barang, stok barang, mengisi beberapa administrasi penjualan, serta kemampuan para siswa dalam mempresentasikan sebuah barang. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama antara pihak sekolah, Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP dan Dunia Industri. Program ini merupakan skema program yang terdapat dalam program sertifikasi sektoral BNSP Provinsi Jawa Tengah. Untuk kali ini kegiatan kunci kompetensi skema pramuniaga, di mana skema pramuniaga adalah salah satu skema yang sudah terdapat di dalam SKKNI, di mana dapat di bawah naungan BNSP, di mana BNSP itu Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dan di sini, siswa SMK Mohamadiyah II Karanganyar ini sebanyak 107 melaksanakan uji kompetensi ini, program sertifikasi sektor di mana program ini yang dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Tengah, sehingga SMK Mohamadiyah II Karanganyar khususnya program pemasaran terdaring dalam program umum, sehingga melaksanakan uji kompetensi ini dengan pembiayaan PSS. Nah, untuk uji kompetensi ini diharapkan anak-anak bisa memprofesi di dalam bidangnya, yaitu sesuai dengan jurusannya, yaitu jurusan pemasaran, maka sesuai keprofesi pramuniaga ini salah satunya, yaitu salah satu dari profesi jurusan pemasaran. Tidak kalah menariknya, siswa-siswa yang mengikuti ujian ini diharuskan memakai pakaian sesuai profesinya, yaitu pramuniaga. Lengkap dengan baju yang rapi, bersih, dan dengan tampilan yang menawan merupakan bekal alat pemasaran. Terlibatnya dunia industri dalam penyelenggaran uji kompetensi ini pun merupakan nilai plus tersendiri di mana dunia industri dapat mengukur kemampuan siswa lulusan, sehingga dapat juga merupakan ajang promosi kelulusan siswa SMK ke dunia kerja. Sri Widada memberitakan dari Karanganyar, Jawa Tengah.